Pelatih Persebaya, Aji Santoso saat jumpa Pers, Kamis, 24 Maret 2022, meminta pemainnya tampil lepas dan enjoy saat hadapi Bali United di Stadion Igusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 25 Maret 2022, besok malam, Laga Pekan 33 Liga 1 2021. Tidak terkecuali tetap bermain dengan ciri khas Persebaya, bermain dengan umpan-umpan pendek. Meski Persebaya menargetkan menang untuk memperbesar peluang bisa mentas di Asia. Sebaliknya, Aji Santoso menilai, Laga ini justru Bali United yang bermain di bawah tekanan. Sebab, jika gagal meraih kemenangan, peluang Bali United yang selangkah lagi menjadi juara kompetisi musim ini akan tertunda jika di saat bersamaan, tim yang ada di posisi 2, Persib Bandung, meraih kemenangan. Bali United saat ini memuncaki klasemen sementara dengan poin 72, selisih 5 poin dengan Persib Bandung di posisi 2. Sementara kompetisi hanya menyisakan 2 Laga. Yang jelas kepercayaan diri pemain sangat bagus, tidak hanya untuk pertandingan besok malam, tetapi juga di pertandingan sebelumnya, ucap pelatih asal Kabupaten Malang itu. Apalagi di putaran pertama, Persebaya bisa taklukan Persib Bandung 3-1. Meski itu dipastikan tidak menjadi jaminan, karena Bali United saat ini sedang dalam tren positif, sembilan Laga terakhir menang secara beruntun. Aji Santoso juga menyebut pihaknya sudah menyiapkan alternatif absennya sejumlah pemain. Alwi Selamat dan Frank Rihard Sokoi absen karena akumulasi kartu, Reva Adi utama akibat cedera, sementara Marcelino Ferdinand karena bergabung dengan tim Nas Indonesia. Saya mencoba beberapa alternatif, posisi beberapa pemain saya ganti-ganti, akan tetapi untuk komposisi pemain akan kami tentukan besok pagi sebelum meeting, jelasnya. Saya selalu tekankan pada pemain saya, siapapun yang diberikan kesempatan untuk bisa menunjukkan secara maksimal, Pungkas Aji Santoso. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih.